Good morning students, how are you today? I hope you are all fine now. Today we are going to talk about arranging sentences into a good paragraph. Selamat pagi para siswa sekalian, senang bertemu kalian kembali dengan Sir Albert di dalam pelajaran bahasa Inggris kita pada saat ini yang membahas bagaimana menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf yang benar. Pertama-tama saya terangkan apa itu paragraf dan apa itu kalimat. Kalimat itu adalah gabungan beberapa kata, sementara paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Jadi kamu harus paham dulu apa itu kalimat dan apa itu paragraf. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang membentuk sebuah makna atau arti, sementara paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat dan membentuk sebuah makna atau arti. Baiklah. We come to introduction. Students, what do you have to know to arrange, how to arrange sentences into a good paragraph? Nah, pendahuluan, apa yang harus kamu ketahui agar kamu mampu menyusun kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf yang benar? Itu ada strateginya ya, atau ada resepnya atau rumusnya. Baik. How a good paragraph should be made? A good paragraph in English text usually have one, topic of paragraph, two, main idea, three, supporting sentences. Jadi sebuah paragraf yang baik dan benar di dalam teks bahasa Inggris itu biasanya memiliki yang pertama adalah topik paragraf, yang kedua pokok pikiran atau pikiran utama, yang ketiga itu adalah supporting sentences atau kalimat penjelas. Tiga ini harus kamu pahami istilahnya. Jadi kamu nanti bisa membentuk sebuah paragraf dari beberapa kalimat. Supportive sentences may have one, major supportive sentences must, two, minor supporting sentences miss. Note, must explains about a main idea of a sentences while miss explains more about must. The position of must is always behind must. And the characteristics of must and miss are always begun or started with pronouns or the word the. Jadi supporting sentences atau kalimat pendukung itu bisa memiliki yang pertama, major supporting sentences ya, kalimat pendukung utama atau yang disingkat dengan must, M-A-S-S. Dua, minor supporting sentences ya, kalimat pendukung tambahan atau disingkat dengan miss, M-I-S-S. Catatan, must menjelaskan tentang kalimat utama atau kokok pikiran, sedangkan miss menerangkan lebih lanjut must-nya atau kalimat pendukung utamanya. Yang kedua, posisi miss selalu di belakang must. The position of miss is always behind must. Yang ketiga, the characteristics of must and miss are always begun or started with pronouns or the word the. Ciri must dan miss itu diawali oleh kata ganti atau diawali kata the. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari must, major supporting sentences, dan miss, minor supporting sentences. Nah, coba di sini. Try to decide which one is must and miss. Nah, coba kamu tentukan yang mana yang must, yang mana yang miss. Yang mana major supporting sentences atau yang mana kalimat yang termasuk minor. Supporting sentences. Ingat yang kita bahas sebelumnya itu, ciri-cirinya dan seterusnya ya. Ini ada teks, paragraf. I have a dog. His name is Brownie. The name reminds me of my past French nickname. When I was elementary school. Brownie's fur is like that of a tiger with brown and black strips. He has his own panel. It is made of food. But he prepares sleeping in the house. Jadi ada sebuah paragraf yang menjelaskan tentang anjing saya yang bernama Brownie. Brownie. Saya memiliki seekor anjing. Namanya adalah Brownie. Nama anjing saya itu mengingatkan teman, panggilan nama teman baik saya ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Bulunya si Brownie itu seperti bulu harimau. Ada warna coklatnya, ada warna belang-belangnya. Dia punya kandang sendiri. Kandangnya itu terbuat dari kayu. Tapi si Brownie, anjing saya itu lebih suka tidur di rumah. Nah ini paragraf mengenai anjing saya yang bernama Brownie. Nah coba kamu lihat yang mana yang termasuk mas atau major supporting sentences. Mas atau mis itu diawali oleh kata ganti orang. Atau pronoun atau kata ganti benda. Dan juga diawali oleh kata de atau artikel. Oke. Yang mana yang masnya? Bisa kamu tebak atau kamu jawab? Ya. Yang masnya adalah His name is Brownie. Nama anjing saya itu adalah Brownie. Ya. His disini. Coba kamu lihat tadi itu adalah Pro. Pronoun ya. Kata ganti orang atau kata ganti benda. Nah yang mana yang missnya? Atau minor supporting sentencesnya? Coba kamu jawab. Ya benar. Missnya adalah The name reminds me of my best friend's nickname when I was elementary school. Jadi miss itu diawali dengan kata ganti the. The name reminds me of my best friend's nickname when I was elementary school. Bagus ya. Bagus ya. Kamu sudah bisa menjawab atau menentukan yang mana yang must atau major supporting sentences dan yang mana yang miss atau minor supporting sentences. Oke. Coba kita sekarang masuk ke latihan satu ya. Latihan satu ini nanti kamu jawab di Microsoft Teams. Jawaban dari latihan satu ini kamu jawab di Microsoft Teams. Di sini ada 10 kalimat. Kalimat ini masih tidak berurutan. Ya. Jadi kamu susun 10 kalimat ini menjadi sebuah paragraf yang benar. Ya. Saya ulangi. Di sini ada 10 kalimat. Ya. 10 kalimat ini tidak berurutan. Nah. Kamu urutkan dia. 10 kalimat ini menjadi sebuah paragraf yang benar. Number one. They stay very clean and they do not make the house dirty. Number two. Finally, cats are easier to take care of. Number three. Cats are cleaner. First of all. Number four. You don't have to spend much time with cat. Number five. But cats are nicer pets in some ways. Number six. Second. Cats are quieter than dogs. Third. Cats are safer. Eight. They usually do not make a lot of noise. Nine. Dogs sometimes bite people. But cats almost never do. Ten. Cats and dogs are both of popular pets. Jadi ingat. Untuk memudahkan ini. Kamu ingat tadi. Menentukan must dan miss-nya. Major supportive sentences-nya. Kalimat pendukung utama. Menentukan must dan miss minor supportive sentences. Kalimat pendukung tambahan. Ingat. Sepuluh kalimat ini. Kamu urutkan. Kamu tuliskan ulang. Dan kamu urutkan dia menjadi sebuah paragraf yang benar. Jawabannya kamu kirim di Microsoft Teams. Nah ini latihan kedua. Jika nanti jawabannya kamu kirim di Microsoft Teams. Tidak. 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 5. Next day, the landing craft rockets rode as the two men blasted off from the moon. 6. They joined Michael Collins in the spaceship that reached for them above the moon. Jadi, ini adalah 6 kalimat, kamu tetap susun kembali, 6 kalimat ini menjadi sebuah paragraf. 6. Perhatikan nomor 6 itu, they joined, they itu mereka, they joined Michael Collins in the spaceship that reached for them above the moon. D, mereka itu ya anak ya. Nah, jawabannya latihan 2 ini, kamu kirim ke Microsoft Teams. Oke, nah ini adalah latihan ketiga, sama seperti yang sebelumnya, kamu susun 4 kalimat ini menjadi sebuah paragraf yang benar. Nomor 1, the quake measured 6.3 magnitude. Nomor 2, they came to ask me after a warning had been given by scientists. 3, the region of Kaspia, western Iran, was hit by huge earthquakes yesterday. Nomor 4, the short notice gave local people little or no time to escape to an area of safety. Ya, jadi ini mengenai gempa bumi, gempa bumi yang terjadi di Iran. Jadi, ada 4 kalimat kumpang, ya, kalimat yang tidak tersusun. Nah, kamu susun 4 kalimat ini menjadi sebuah paragraf yang benar, ya. Lihat urutannya, yang mana yang kalimat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan jawabannya nanti kamu kirim ke Microsoft Teams. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke latihan empat yang terakhir, ya. Pertama, seperti yang latihan sebelumnya, menyusul ke kalimat kumpang, menjadi sebuah paragraf yang benar, ya. Nomor 1, this way, before you meet someone. Nomor 2, in 2005, everyone in the world will have a personal webpage with their information on it. Nomor 3, you can check out his or her webpage to learn about the passion. Nomor 4, this way, pages will use 5 senses. Sight, touch, smell, taste, and hearing. Ya, kamu susun 4 kalimat ini menjadi sebuah paragraf yang benar, ya. Kamu susun sesuai dengan urutannya menjadi sebuah paragraf yang baik dan benar. Dan jawaban dari latihan empat ini juga kamu kirim di Microsoft Teams, ya, nak, ya. Bagaimana para siswa sekalian sudah mengerti bagaimana menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf, ya. Oke, selamat berlatih, ya, nak, ya. Terus kamu berlatih, lakukan banyak latihan supaya kamu lebih paham bagaimana menyusun kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf yang benar. Oke, students, I think that's all far today. Thank you very much for your kind attention. And see you again. Bye-bye.